Bapak lihat giginya Lihat giginya Susah kan mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya Dan kembali lagi di Lukiaka Video Alhamdulillah teman-teman Senang sekali di kesempatan siang hari ini Saya berkesempatan untuk Dolan di salah satu kandang Dengan sapi yang Lagi viral belakangan ini Yaitu si Tison Alat cekok untuk sapi, kambing, dumba Dan lain-lain Digunakan untuk memberi obat cair lewat mulut Bagian ujung bisa diganti Dengan jarum suntik juga Mantap Ini maju Maju Sini Mau dikasih pakan Si Tison teman-teman Jos Ini untuk menupakan ada apa aja pak? Ampas tahu Ampas singkong Tapi ampas singkongnya Ngasihnya persentasennya lebih Tinggi Lebih banyak ampas tahunya Biasanya Tiga banding satu Untuk satu ampas singkong Terus untuk tiga ampas tahu Terus sama bekatul Sama kosentrat Sama brand Terus sama jagung giling Dan untuk menupakan si Tison Sama dengan sapi-sapi yang lain Cuman yang lain enggak saya kasih jagung giling Kalau Tison tak kasih Dan ini untuk sapi-sapi yang lain diperuntukkan untuk korbanan atau bagaimana pak? Oh untuk korbanan Tapi ini yang dua punya anak-anak Anak-anak nabung terus hasilnya sapi Makanya dia Bekandang ngurusin kayak gitu Mantap Dan misalkan ini Ada Soibul korban mau pesen dari sekarang juga bisa Untuk dititipkan di tempat manjirnya? Bisa Nah sapi kecil-kecil semua Di bawah 20 juta untuk persiapan korbanan kayak gitu Oh jadi selain pelihara juga jual beli ini pak? Iya buruh nuntun sapi di pasar kayak gitu loh mas Oh jadi barangkali nanti ada teman-teman pesen bakalan Mungkin bisa langsung kontak ke Bapak Anton Atau barangkali tertarik dengan sapi-sapi yang ada di tempat ini Yang ada di depan saya ini teman-teman Atau si Tison Boleh nanti langsung kontak ke Bapak Anton Kita masih menunggu untuk proses pemberian pakan Si Tison Tadi bahannya juga lumayan banyak juga Kalau Untuk khusus untuk tesen Kira-kira masuk sekitar satu kintalan Perkanan Per hari Itu sama hijauan juga Terus makaran komboran biasanya sekitar 60-80 kilo Terus hijauannya kira-kira sekitar 30-40 kilo Satu bongkok sendiri juga pak? Iya Keren-keren ini Dan kalau dikalkulasi perharinya Kira-kira 40-50 ribu Terus kemarin ada yang komen Wah itu mah Makannya aja udah biayanya mahal Enggak bener enggak mahal Cuman ya itu sekitar 40-40 Wajar lah Kalau untuk sapi sebeda ini Jumbo wajar ya? Wajar 40-50 ribu lah Kalau sapi jumbo kemudian pakannya dikurangi dia malah biasanya susut ya pak A-ah susut Tetambah besar ini Ini lagi dinaiki oleh putranya Bapak Anton teman-teman Jos Gandas ini Dan dia diem aja nih Sangat jinak sapinya Keren-keren Berada di lereng gunung ya Di lereng gunung Terus jadi cuacanya agak dingin Agak dingin Nah kalau pas cuaca agak dingin Kayak gini mandiinya paling-paling ya itu satu minggu sekali Tapi kalau pas cuacanya lagi panas seperti bulan-bulan Juli, Agustus kayak gitu Sampai satu minggu dua atau tiga kali Sini 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 maju maju Ini boleh diperlihatkan mas untuk giginya ini Bapak lihat giginya Bapak lihat giginya Bapak lihat giginya Lihat giginya Nah Susah kan mas Berapa poil berapa kira-kira mas Ini antara non-poil sama sudah rampas ini Kalau non-poil kayaknya enggak mungkin Terus kalau udah rampas Kayaknya enggak mungkin ada yang gigi segini mas Kalau udah rampas Setahu saya Lihat giginya Lihat giginya Nah Dia giginya kecil teman-teman Tapi seperti sapi yang sudah Gigi yang sudah lepas Jadi emang agak sulit ini menentukannya Kan udah kelihatan Kalau ada yang Kalau setahu saya Masalahnya kan tahu saya Poilnya kayak gitu Itu sekitar poil dua pasang Ini kalau merujuan kan sekitar dua pasang Tapi tadi untuk giginya dia sama semua ya Pak Sama semua Jajar dari gigi tengah sampai samping Itu pun enggak gede banget Kan agak kecil kayak gitu Kalau rampas biasanya gigi samping aja udah gede biasanya Tidak sekecil ini Dan gigi tengah juga lebih besar Jadi ini agak di pinggir-pinggir Tapi yang pasti umurnya sudah hampir 4 tahun 3 tahun setengahan lebih lah kayak gitu Jadi tidak perlu melihat giginya untuk mengetahui perkiraan umur Karena memang sudah ada aktenya Sudah ada aktenya Keren ini Oh ini lagi makan Kalau ini campuran ampas tahu sama Ampas tahu sama singkong dulu Ampas singkong Terus ntar dikasih Bukatul, konsentrat Paling enggak kan ngasihnya 4 ember Dan apa untuk bentuknya dia mamel ya Pak Iya Seperti ini Jadi tidak terlalu basah teman-teman ini Enggak terlalu Enggak terlalu cuar kayak gitu ya Masalahnya kalau cuar Kan hawanya dingin mas disini Paling-paling ntar kalau pas malem Kalau dia mau minta minum kayak gitu Kan kelihatan Mau minta minum sama enggak Mau-mau minum apa enggak kan kelihatan Kemudian untuk memberi pakan Biasanya sehari 1 kali atau tidak? Seharusnya baiknya mah 2 kali kan mas Tapi kalau saya komboranya cuma 1 kali Tiap siang hari Sebenarnya baiknya Syukur-syukur sih ada waktu Terus ngasih makan itu malam hari Malam hari Malam hari Kalau ini pagi dikasih pakan hijauan Siang kasih komboran Terus ntar habis itu Langsung dikasih hijauan terus Sampai malam Dan posisi perut memang selalu terisi ya Pak? Selalu terisi Enggak terisinya itu cuma pagi Sampai sekitar jam 11an Masalahnya kan makannya cuma sedikit Cuma paling-paling satu keranjang Kayak gitu hijauannya Istimewa ini Si Tison Dan dengan menupakan seperti ini Hasilnya jadi seperti ini Namun lebih apa ya Mungkin salah satu keberhasilan Melihara si Tison ini Mungkin dari Apa ya Dari apa Keturunan ya Pak Yang utama Satu keturunan Tapi semua itu kan saling barengan kan Mas Kalau bebet keturunan udah bagus Tapi ngerawatnya kurang bagus Kayaknya jadi kurang bagus Terus punten ya Mas Saya kan piara sapi Udah lama Agak lama kayak gitu Terusin Bapak Kan setiap sapi kan Cuma cukup dikasih makan Sama kasih sayang Sama kasih sayang Nah yang pasti Perhatian lebih kayak gitu Yang pasti kayak gitu Kalau cuma udah dikasih makan Ya sapinya tumbuh Tapi kurang bagus Lagian ini sapi Tison Waktu kecil itu Makan susunya banyak Mas Sampai sudah disape aja Masih dikasih susu Jadi sampai sekitar Hampir satu tahun Dia masih dikasih susu Kemudian untuk sapinya tadi Sekitar umur berapa Pak Sekitar 6-7 bulan 6-7 bulan Sudah disape Tapi masih dikasih susu Susu sambung ini Susu sambung Meskipun pakai ember Kayak gitu Terus udah diikat Tapi masih dikasih susu Susunya juga lumayan banyak Perhari itu 10-15 liter dulu Waktu pas masih pedat Kayak gitu Jadi Alhamdulillah Anunya Gedenya Kayak gini Wah ini si Tison Keren-keren Monggo warangkali Nanti ada juragan Yang tertarik Untuk meminang si Tison Dan memang sapinya mantap Dari kepala Ganteng Ini pernah ikut kontes Belum Masalahnya kan Ini kan Pandemi kan Dari 2020 Ya Mas 2020-2021 Sama sekali Gak ada kontes Yang tingkat nasional Ada pun Paling-paling tingkat kabupaten Itu pun gak secara langsung Di tempat Apa di lapangan Itu kemarin Di Temanggung aja Pakai Virtual Kayak gitu Terus Datang ke kandang Biasanya Untuk penilaian Terus datang ke kandang Terus kemarin Di Wonosari Juga ada Tapi sekupnya Masih secungguin kabupaten Gak nasional Ini kalau di Wonosobo Sebenarnya banyak peternak Yang pelihara sapi Banyak peternak Tapi kayaknya Event kontes sapi Ini agak jarang Kalau di Wonosobo Kalau di Wonosobo Gak ada Mungkin Mungkin ya itu Kan Peminatnya Padahal sapi gede-gede Juga di Wonosobo Banyak Sapi-sapi super Juga banyak Mungkin dinasnya Dia lebih fokus Ke Domba Mungkin Pak Ke domba Di Wonosobo Kan ada Dombos Jadi Sapinya Perhatiannya Kurang dari dinas Ada juga Domba batur Yang lebih diutamakan Sebenarnya Untuk peternak sapi Lebih banyak Dibandingkan Temanggung Bahkan lebih banyak Daerah Wonosobo Karena memang Ditunjang dengan Iklim yang sangat mendukung Ini Ini kan Udah kasih dua Mas Terus Ini Ntar Gosentrat Sama Pekatul Keren sekali Si Tison Jadi Dia giginya Sudah Sejajar semua Namun Bentuknya Masih Udah Tesen Tidak 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 Dari Postur Panjangnya Masih biasa Menurut saat Tingginya Tidak Biasa Standar Sapi-sapi Satu ton Namun dari Lebarnya Yang memang Di atas Rata-rata Dan Secara Bodi Memang Istimewa Tebelnya Istimewa Tidak 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 Baik Dari Leher Maupun Bokongnya Yang Joss Gandos Palanya Gull Sama Sekali Tidak Tanduk Mudah Bukongnya Kita kasih Garam Ini mau ditambah Ini untuk pekatul Pak Ini Kosentrat Ini Bren Terus Jagungnya Ini Ditambah Garam Ya Garam Untuk Sebagai Perasa Jagung dia jagung giling atau masih? Jagung kayak gini mas Tapi kan kalau jagung kayak gini emang belinya sedikit-sedikit mas Karena kalau ngasih terlalu lama jadi menggumpal kayak gini di sapi kurang bagus Ini juga ngasihnya paling-paling cuma setengah kilo kan setiap hari mas Jadi ini jagung yang digiling tapi tidak dengan bogolnya Tadi sudah 2 ember ditambah lagi 3 ember Ini istimewa ini Dan ini untuk menu lain komboran C-Kison Ada air ditambah tadi, polar, konsentrat, pekatul, sama jagung Sama jagung ditambah garam Keren-keren Keren-keren Itu kasih keren-keren Kasih brand ini Brand ini Yang bawah itu kan brand sahur-sahur Dan bagi Bagaimana merah-sahur Gila Buong sepulitan Barang-keren .. Merah-keren Bagaimana loba Ini biasanya langsung habis atau sampai? Enggak sampai malam malahan mas Ini kan kalau biasanya ntar dimakan sekali langsung paling-paling ntar makannya sekitar 2-3 ember 2-3 tempor terus nanti sisanya buat malam kayak gitu Jadi untuk pemberian sekalian namun biasanya dihabiskan Kalau sebenarnya yang paling bagus 2 kali terus sapinya kan langsung habis kayak gitu sebenarnya Tapi berhubung kalau sampai 2 kali kan waktunya kan Jadi lebih efektif pemberian 1 kali tapi sapinya biar terserah sapinya mau dihabiskan sampai kapan Kalau paling bagus 2 kali mas sebenarnya paling bagus 2 kali meskipun sedikit-sedikit 2 kali Dan ini Pak selama pelihara tison ini pernah ada kendala atau bagaimana? Kayaknya enggak pernah cuman dia kalau kira-kira lama enggak ketemu saya sama anak jarang ke kandang Ya paling-paling makannya susah Makannya susah kan kemarin kan musim tembako kan saya tinggal mas Saya liatnya paling-paling pas malam-malam Itu dia makannya susah kayak gitu Terus kemarin juga pas musim tembako tak suruh diet kayak gitu kan Biar pertumbuhannya enggak terlalu kenceng kayak gitu Kan enggak diurus sendiri musim tembako kemarin mas Jadi lebih fokus ke tembako ya kan tembako Iya kalau pas musim tembako terus jadi sapinya Seperti orang-orang daerah temanggung juga Iya kayak gitu Di tempat saya juga teman-teman banyaknya yang nanam tembako Sapinya ya jadi sampingan kalau pas musim tembako Keren kan Dan ini untuk sapi-sapi lainnya ada di sebelah sini juga lagi dikasih pakan Untuk menu komboran sama tadi dengan si tison Ada ampas tahu dan ampas ketila pohon Sama bekat konsentrat kayak gitu Cuman bedanya kalau tison tak kasih jagung Yang lain tidak Cuman itu bedanya Ini kalau saya amati ini Pak sapinya cukup variatif sih Ada sapi-sapi Ada FH silangan FH ada semental, limosin Ada silangan PO Dan dari sekian banyak sapi kalau menurut jengan yang pertumbuhannya paling bagus jenis apa Pak? Selama pelihara sapi Limosin sama semental Limosin sama semental Paling bagus Cuman kan ada Ya semua itu kan tinggal satu Ngurus sama ada juga sapi yang FH juga cepat Mas Cuman FH itu biasanya diselisih harga jual Makanya peminatnya kurang banyak kalau FH Masalahnya selisih harga jual yang pasti Yang pertumbuhannya bagus yang hindukan FH tapi Ya yang menggunakan semental Yang moncong-moncong kayak gitu Tapi juga harganya tetap selisih kan Mas Dibanding kalau yang sama yang limosin sama semental tetap selisih Tapi juga perkembangannya Nah cuman kalau disini Maaf ya Mas Kalau disini Sapi PO Emang perkembangan ini kurang Karena iklimnya terlalu dingin Terlalu dingin Mungkin PO untuk daerah yang Nah yang bawah yang panas-panas kayak gitu Daerah Kebumen, Tuorjo dan sekitar Kalau PO juga pernah ya berhasil Tapi apa persentasenya sama dibanding sama sapi selain PO Banyakan sapi selain PO Pernah piara sapi PO Masuk kandang sini putih Baru kira-kira 6-8 bulan Keluannya udah agak hitam-hitam Ini tadinya aja kan putih sama kuning ini Mas Yang sebelah sini? Iya ini tadinya kuning sama putih Cuacanya agak dingin Berubah jadi agak kehitaman kayak gitu Seperti itu baru tahu ini Dan ini bisa teman-teman amati Untuk sapi-sapi yang lagi makan Ini rata-rata dirawat berapa lah Pak? Yang di sebelah sini Ini udah sekitar 7 bulan 7 bulan ya? 7 bulan Dan nanti diperuntukkan untuk korbanan? Iya untuk korbanan masalahnya kan Kalau menurut pengalaman saya Keuntungan terbanyak itu piara sapi di Di hari raya idul adha Kalau masuk ke jagal itu kan Harganya itu kan udah pasti Karkas, daging tulang kayak gitu kan Berat hidup kayak gitu kan Tapi kalau masuk ke korbanan kan Enggak terpanjang sama harga itu Yang penting yang mau korban atau konsumen Ada uang sekian, saminya seneng kayak gitu Jadi harga yang paling biayanya paling tinggi juga Ketika idul korban ya? Iya kebanyakan Kebanyakan apalagi kalau Maaf mas sapi segede-gede ini kan Sapi segede-gede ini Kalau dimasukin ke model timbangan Apa ke daging tulang kayak gitu Udah gak mungkin masuk Gak mungkin masuk Dilihat dari biaya perawatan selama ini Sudah dihitung tidak masuk Biasanya ini kalau yang korban seperti ini Orang yang duitnya turah Artis sama pejabat Pengusaha-pengusaha ini Barangkali mencari sapi korban terbaik Ini dapat jadi referensi Karena memang menurut saya ini sapinya Ya paling istimewa lah Dilihat dari bodinya teman-teman Baik leher maupun bokongnya Ini jos gandos Ini maaf pupung jenangan disini Kita kasih hijauan sekalian aja ya mas Kan jadi lebih tahu Dicacah dulu atau bagaimana biasanya Ya dicacah dulu Nanti kita lihat juga teman-teman Ketika pemberian pakan hijauan Si Tison Mungkin cukup sekian dulu Video kali ini Video pemberian pakan si Tison Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh